Halo teman-teman semua, sehat? Situasi corona saat ini semakin lonjak parah loh. Kalian ingat apa? Cuci tangan, tetap memakai masker double, jaga jarang 1 meter, dan ikutulah protokol kesehatan ya. Saya Yanni, dari Kami Bijak, mau menginformasikan berita tentang liputan daring acara diskusi. Kemarin, hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, ada undangan diskusi dari ADF, ASEAN Disability Forum. Berjumlah 22 orang yang hadir acara diskusi bersama tentang media sosial. Di media, ada bentuk buling yang tidak menghargai, dan dipantau oleh beberapa OPD organisasi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Fasilitator siapa aja sih? Yosa Nenggolan, juga hadir Agung Supriyo, selaku Ketua KPI Komisi Penyaran Indonesia. Yeni Rosa Damayanti, selaku Ketua PJS Perhimpunan Jiwa Sehat. Kominfo, Aji, Aliansi Jurnalis Indonesia, yang menjelaskan tentang penyampaian informasi. Ada kendala terhadap kelompok disabilitas. Agung Supriyo mengatakan bahwa Komisi Penyaran Indonesia KPI sudah membina untuk semua acara televisi. Menghentikan acara apapun yang mendiskriminasikan kaum disabilitas. Seperti lulucon, menertawakan kondisi fisik seorang disabilitas, Apabila TV ada tayangan diskriminasi tersebut, akan dikenai hukuman denda. Nah, acara diskusi ini bertujuan untuk media. Supaya pihak media bisa sadar tidak mendiskriminasikan seperti televisi itu. Sebab apa? Media itu adalah yang terutama sebagai pusat informasi di mana masyarakat tahu dari sana. Maka, kita sebagai media lebih baik berhati-hati menyampaikan informasi secara benar dan tepat. Semoga ke depannya kami bijak dan media lainnya lebih ramah disabilitas ya. Terima kasih sudah menonton. Tetap ikuti Kami Bijak. Sampai ketemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih sudah menonton.